Selamat siang generasi Hoi Ra'umah Gimana kabar kalian nih ya Semoga kalian tetap baik-baik saja Tetap Dijaga kesehatannya Dan tetap dalam lindungan Allah SWT Nah teman-teman Teman-teman ini jangan sampai lengah ya Karena virus corona ini masih ada di sekitar kita Teman-teman, tetap patuhi protokol Kesehatan dan jangan lupa 3M yaitu memakai Masker, mencuci tangan dan jaga jarak Dan kita doakan semuanya Semoga pandemi ini segera Berakhir, sehingga Kita bisa offline kembali Dan bertatap muka kembali, ketemu Kembali, bersama-sama kembali di kampus Tersinta kita ini, Unisula Nah sebelumnya Perkenalkan teman-teman, saya Rina Bahisapiana, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula, Angkatan 2018 Nah saya pada Ketemu lagi di podcast hari ini Yaitu dengan tema Berkat Berkat biasiswa, langkahku tak terhendi Dalam mengacar mimpi Unisula Agama yes Prestasi oke Nah berbicara Berbicara tentang biasiswa nih teman-teman Di Unisula ini banyak banget Biasiswanya teman-teman Melimpah banget biasiswanya Yaitu ada biasiswa Ada biasiswa Ada biasiswa Hafiz Quran Biasiswa Hoyra Umah Biasiswa KIP Kuliah Biasiswa Alumni Sultan Agung Biasiswa Cemerlang Biasiswa Mitra Biasiswa Santri Biasiswa Anak alumni Dan biasiswa Berhidmat Banyak banget kan Teman-teman Terus untuk Unisula sendiri ini mempunyai Fakultas yang terbaik Yaitu salah satunya Yaitu Fakultas Ekonomi Unisula Teman-teman Di Fakultas Ekonomi Unisula ini Juga memiliki Lima program studi Yaitu ada Prodi S1 Akutansi S1 Manajemen D3 Akutansi Magister Manajemen Dan program Dokter Manajemen Terus Di Fakultas Ekonomi ini Juga memiliki Lima Biasiswa Teman-teman Yaitu ada Biasiswa CSR D3 Akutansi Biasiswa Program Double Degree Biasiswa CSR Program Magister Manajemen Biasiswa English Profisiensi Dan Biasiswa Program Fast Track Nah Hari ini Kita udah Kedatangan Narasumber Narasumber yang sangat Spesial sekali Teman-teman Kenapa Rina bilang Spesial Karena beliau Ini mereka ini Sudah merasakan Sendiri Dampak dari Biasiswa tersebut Sudah Merasakan sendiri Keberkahan dari Biasiswa tersebut Yang merasakan Kuliah gratis Yang Bahkan nih Mereka ini Mendapatkan Uang saku Teman-teman Langsung saja Yuk kita Sapa Sapa Kepada Narasumber Narasumber Kita Dia ada Etika Dari S1 Manajemen Dan ada Faradila Dari D3 Akutansi Assalamualaikum Etika Dan Faradila Assalamualaikum Tika Gimana nih kabarnya Tika Baik Mbak Dina Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik sekali Etika Nah untuk Faradila Gimana nih kabarnya Sama baik Alhamdulillah Nah Faradila Boleh dong Sapa Teman-teman Yang ada di rumah Yang udah Nonton Di Youtube Dan di Instagram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Faradila Putri Ayu Budiati Saya Mahasiswa D3 Akutansi Kebenaran Saya menjadi Salah satu Peroleh dari Bihasiswa CSR D3 Akutansi Pada tahun 2019 Nah untuk Etika Boleh dong Sekalian Sapat Keteman-temannya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Etika Arbia Aska Kubaila Tadi program Suki S1 Management Dan Alhamdulillah Tahun ini Menjadi mahasiswa baru Dan mendapat Bihasiswa KIP kuliah Tempat tangan Kepada Narasumber Narasumber Kita Teman-teman Nah Setelah kita Berkenalan nih Kepada narasumber Narasumber Kita Penerima Bihasiswa Saatnya Kita gali nih Bagaimana Mereka bisa Mendapatkan Bihasiswa Tersebut Terus Bagaimana Cara Mendaftarnya Dan tips And tricknya Langsung aja Yuk kita ke Mbak Faradila dulu Sebagai penerima Bihasiswa CSR Detika Akutansi Mbak Faradila Boleh dijelaskan nih Apa sih itu Bihasiswa CSR Detika Akutansi Dan sebelumnya nih Mbak Faradila Kita mendapatkan info Dari mana nih Untuk Bihasiswa Tersebut Nah Gini Jadi sebenarnya Bihasiswa CSR itu Kepanjangannya adalah Corporate Social Responsibility Jadi suatu bentuk Kontribusi kepedulian sosial Dari fakultas ekonomik Kepada masyarakat sekitar Jadi Bentuk Kontribusi yang diberikan Adalah berupa Bihasiswa Jadi bagi penerima Bihasiswa ini Kita Dibebaskan dari Biaya tanggungan kuliah Dari Awal masuk Hingga lulus nanti Wow Bagus banget teman-teman Di fakultas ekonomi ini Masih peduli kepada Seseorang-seseorang Untuk Ikut belajar Di fakultas ekonomi Dengan Bihasiswa Gratis 100% Nah untuk Mbak Etika sendiri nih ya Sebagai Penerima Bihasiswa KIP Unisula Gimana nih Sebenarnya Bihasiswa KIP Unisula itu apa sih Dan Mbak Etika ini Dapat info dari mana Ya ya Jadi Bihasiswa KIP kuliah Di Unisula ini tuh Dulunya Ada Tapi namanya Bidik Misi gitu Jadi cuman beda nama Tapi Kayak sama aja gitu Nah Bihasiswa ini tuh Kayak Bihasiswa yang diberikan Pemerintah Buat Mahasiswa Mahasiswa baru gini Biasanya Lulusan baru gini Di lulusan SMA Yang Apa yang Mempunyai Keuangan yang kurang Mampu gitu Tapi mau Ada gemauan buat Melanjutkan ke Janjang yang lebih tinggi Gitu Mbak Nah dulu aku Tau ini tuh dari Keluarga aku Kebetulan ada juga yang Dapat Bisa kuliah dengan Bihasiswa 100% Betul Betul Oke Setelah kita tahu Biasiswa-biasiswa tersebut Nah Terus Untuk kita mendaftar Itu kan membutuhkan Syarat dan ketentuan ya Untuk syaratnya Dari CSR D3 Akutansi Itu apa aja Jadi Waktu Saya mendaftar CSR Dulu itu Syaratnya Seperti Pendaftar biasa Seperti Legalisi rapot Terus ada Fotokopi SCM Surat Surat keterangan Tidak mampu Karena memang Yang diutamakan adalah Masyarakat Masyarakat Ya Kurang mampu Kemudian ada Foto formal kita sendiri Lalu ada sertifikat Atau piagam yang Kita punya Sebagai nilai tambah Untuk Apa Bisa lolos seleksi ini Kayak gitu Itu aja Nah untuk Itu tadi Untuk syarat dan ketentuan Dari Biasiswa CSR Dari ketika akutansi Gampang sekali Teman-teman Kalian hanya butuh Surat keterangan Tidak mampu Legalisir Rapot Dan Sama piagam Dan piagam yang Dipunyai oleh Teman-teman semuanya Terus untuk Biasiswa KIP Unisula nih Apa aja syarat Dan ketentuannya nih Mbak Atika Jadi syarat dan ketentuannya Itu hampir sama Sama punya Mbak Karydula CSR-nya juga Tapi bedanya Kalau Biasiswa ini tuh Diutamakan Kan yang dulunya Dapet KIP juga Kan KIP kan Ada yang dari SMP SMA gitu Berlanjutan gitu KIP itu udah ada Dari SMA Udah ada dari SMP Terus Ntar apa Kalau yang Belum punya KIP Itu tuh Masih bisa Masih bisa banget Daftar gitu Tapi Tapi harus itu Ada skorat keterangan Tidak mampu Karena emang Diutamakan kan Yang Keluarga yang kurang Mampu gitu Jadi hampir sama Gitu sih Sama pendaftar Sama CSR juga Nah itu tadi Untuk yang Syarat dan ketentuan Dari Biasiswa KIP Syaratnya itu Masih sama Legalisir Rapot Terus Kecurat Keterangan Tidak mampu Dan Satunya Sertifikat Yang ada Oleh teman-teman Terus Cari tahu Cari Cari taunya Itu dari mana Cara tahu Biasiswa tersebut Dulu kan Pernah punya keluarga Juga yang dapat Pidik misi gitu Jadi Alhamdulillah Bisa Ngarahin aku Ngarahin aku Ke arah Pidik misi Gini Terus Ada dukungan juga Dari guru BK Gitu kan Kan dari Dari sekolah Sudah di arahin Gitu Kalau Bisa daftar lewat sini Gitu Dan Alhamdulillah Dapat ini Info dari Unisula KUni Sula Itu juga buka KIP Gitu Terus coba Di sini Alhamdulillah Itu Keterima Oke Jadi untuk teman-teman Silahkan hubungi BK-BK kalian Yang di sekolah Untuk Mendaftarkan KIP Yang ada di Unisula Terus Setelah kita tahu Biasiswanya Setelah kita tahu Syarat dan ketentuannya Terus kita Bagaimana Cara Mendaftarnya Lalu Seleksi apa saja Yang dilalui Untuk mendapatkan Biasiswa tersebut Silahkan Untuk Mbak Etika dulu Jadi Cara Seleksinya dulu ya Mbak Jadi seleksinya itu dulu Aku sih dengar-dengar Dulunya itu Sudah tertulis Gitu Mbak Terus-terus buat Begit misi Gitu Tapi Karena tahun ini Corona itu Ada masa pandemi Jadinya Tahun ini itu Tidak pakai seleksi tertulis Tapi pakai nilai rapat Gitu Jadi Kita Tinggal Sekan nilai rapat kita Terus masukin Ntar Kita tinggal tunggu pengumuman Ntar kalau lulus itu Ada Apa Survei Informasi Sama survei ke rumah Gitu Mbak Berarti ada surveinya juga Survei ke rumah Terus ntar Baru pengumuman Tahap terakhirnya Gitu Gampang banget Teman-teman Untuk cara Mendaftarkannya Tinggal kalian Daftar di www.bmb.unisula.ac.id Betul Betul sekali Mbak Terus untuk sekarang Yang Biasiswa CSR D3 Akutansi Nah Untuk Biasiswa CSR Waktu itu Seleksinya ada 2 Yang pertama Tes tertulis Karena kita Belum corona Waktu itu kan Di etika Udah corona Jadi Gak bisa Waktu itu saya Udah Bisa tes tertulis Sama ada Sesi wawancara Jadi Untuk tes tertulis Biasa Karena Kita mengerjakan Soal biasa Seperti ada Soal matematika Bahasa Indonesia Pengetahuan umum Sama Bahasa Inggris juga Nah Setelah kita mengerjakan Tes tertulis tersebut Kita Diwawancara Jadi Wawancaranya ini Tidak semenegangkan Yang dipikirkan Teman-teman Jadi Wawancaranya Santai kok Karena Kita cuma ditanya-tanyain Tentang kehidupan kita Biasa Terus Keluarga Pekerjaannya apa aja Rumah kita dimana Jadi Tidak semenegangkan Yang dipikirkan Karena dulu Saya juga mikirnya Takut nih Kalau diwawancaranya Tanya-tanya 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 Paling menegangkan Wawancaranya Padahal Setelah itu juga Santai Karena dosennya Yang mewawancaranya Juga Mengayomi kita Tidak bikin kita Takut Tidak bikin kita Gerugi Jadi Santai Enak kok Oke teman-teman Itu tadi Untuk Cara Untuk Cara Mendaftar Di Biasiswa CSR D3 Akutansi Yaitu Ada Ada seleksi Tertulis Dan seleksi Wawancara Untuk teman-teman Langsung aja Daftar di Unisula Untuk mendapatkan Biasiswa-biasiswa Tersebut Terus Setelah kita Tahu nih Biasiswa Tersebut Terus Fasilitas Apa aja sih Yang didapatkan Setelah kalian Merasakan sendiri Biasiswa tersebut Dari Faradilan Jadi Kalau Biasiswa yang Saya rasakan Itu Kita diberikan Bebas Tanggungan Dari biaya kuliah Dari kita masuk Sampai Lulus Bahkan Sampai semester 4 ini Saya juga Belum mengeluarkan Dana pribadi Untuk Wow Mantap sekali Alhamdulillah Dan semoga Nanti sampai Lulus juga Amin Tidak Sampai Mengeluarkan Biaya pribadi Dan fasilitasnya Sama sih Seperti Perkulian Mahasiswa Biasa Tidak ada perbedaan Kita tidak ada Dibeda-bedain Anak Biasiswa Anak Reguler Anak Gimana Itu tidak ada Perbedaan Jadi Kita benar-benar Satu Uni Sula Itu satu Fakultas Kita Sama Fasilitasnya Kita merasakan Fasilitasnya Semuanya Tidak ada Perbedaan Fasilitas Apapun Terus Untuk Yang Biasiswa KIP Apakah Fasilitasnya Sama Kurang lebih Sama Mbak Ful Buat Biaya Kuliah Buat Diri UKT Terus DPI Sama Terus Terus Itu juga Iya Cuman Bedanya Itu Kayak Misal Almameter Terus Sudah Itu Kan Biasa Sendirikan Sama Buku-buku Terus Ada Tambahan Lagi Uang Sapu Gitu Mbak Uang Sampu Uang Sampu Aduh Biar Semakin Tertarik Biar Semakin Semangat 4.200.000 Atau 600.000 Perbulannya 700.000 Terus Teman-teman Sudah Dapat Kuliah Gratis Sudah Dapat Uang Sampu Lagi Fasilitasnya Sama Juga Kurang Apalagi Coba Segera Daftarkan Diri Kalian Terus Untuk Tips And Tricknya Gimana Teman-teman Supaya Lolas Dan Keterima Untuk Biasiswa Tersebut Dari Saya Tipsnya Paling Pertama Cari info Dulu Jadi Kita Jangan Buta Informasi Kita Harus Cari info Biasiswa Apa Aja Bisa Kita Coba Setelah Kita Dapat Info Kita Akan Tahu Persyaratan Atau Berkas Berkas Apa Aja Yang Harus Diberikan Jadi Kita Tinggal Mengumpulkan Segala Persyaratan Berkasnya Kemudian Dikirim Habis itu Kita Berusaha Kita Coba Daftar Kita Coba Ikuti Seleksinya Terus Jangan Lupa Minta Ruslu Orang Tua Karena Nanti Orang Tua Di rumah Pun Pasti Mendoakan Kita Jadi Walaupun Kita Berusaha Sendiri Kita Mengerjakan Sendiri Orang Tua Salah Salah Doa Yang Dijabah Dijabah Bagi Anak 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 Kemudian Yang Pasti Terakhir Berdoa Jadi Kita Sudah Mengerjakan Semaksimal Mungkin Sebisa Kita Dan Terakhir Kita Bisa Serahkan Semua hasilnya Terus Dari Etika Sendiri Gimana Tips And Trick Keterima KIP Kalau Dari Aku Sendiri Yang Pertama Itu Doa Tawak Itu Harus Doa Orang Tua Terus Minta Harus Dari Mana Mana Minta Doa Dari Siapa Dari Siapa Terus Ada Niatan Buat Cari Info Ada Niatan Buat Berkas Dan Niatan Buat Kuliah Juga Kalau Kayak Gini Mesti Banyak Berkas Yang Harus Kita Cari Apalagi Masa Kemarin Masa Pandemi Jadi Susah Banget Kelurahan Atau Susah Banget Keluar Selamat Anjat Manjur Banget Nah Jadi Itu Adalah Tips And Trick Untuk Bisa Kita Keterima Biasiswa CSR D3 Akutansi Dan Biasiswa KIP Unisula Nah Itu Juga Bisa Berlaku Untuk Biasiswa Biasiswa Yang Lain Yang Ada Di Unisula Teman Teman Kalian Tinggal Milih Mau Daftar Biasiswa Yang Mana Dan Daftarkan Di www.pmb.unisula.ac.id Terus Setelah Kita Tahu Biasiswa Biasiswa Tersebut Dari Narasumber Kita Dari Biasiswa Itu Terus Dari Cara Mendaftarkannya Dari Syarat Dan Ketentuannya Dari Cara Rasanya Mendapatkan Biasiswa Tersebut Fasilitasnya Apa Aja Kita Udah Tahu Semuanya Dan Tips And Trick Kita Udah Tahu Lalu Bagaimana Caranya Bagaimana Rasanya Etika Dan Faridula Ini Kuliah Di Fakultas Ekonomi Unisula Untuk Faridula Ini Udah Pernah Offline Jadi Waktu Tahun 2019 Kita Udah Sempet Offline Selama Kurang Lebih Dua Semester Kita Offline Dan Kebetulan Waktu itu Yang Anak Biasiswa CSR Itu Dapat Kesempatan Masuk Di Program Early Intech Oh Berarti Langsung Dapat Biasiswa Gitu Early Intech Itu Suatu Program Fakultas Ekonomi Jadi Suatu Program Percepatan Jadi Daripada Kita Kan Biasanya Masuk Pergelangan Biasanya Bulan September Kita Itu Bulan Mei Sudah Masuk Lebih Cepat Dan Itu Tuju Pasti Supaya Kita Nanti Lulusnya Juga Lebih Cepat Dari Mahasiswa Yang Lain Jadi Kebetulan Waktu itu Saya Juga Merasakan Program Early Intech Di Fakultas Ekonomi Jadi Waktu itu Saya Diberikan Mengambil 6 mata kuliah Dengan total 13 SKS Jadi Waktu itu Ketika Kita Sudah Masuk Bareng-bareng Sama Mahasiswa Baru Lainnya Di Bulan September Kita Sudah Punya Pegangan 13 SKS Itu Jadi Beratnya Kita Sudah Nyecil 13 SKS Selama Bulan Mei Sampai Agustus Itu Berarti Yang 13 SKS Itu Diselesaikan Dulu Selesaikan Dulu Ada Ujiannya Juga Berarti Tinggal Ambil Yang Sisa Sanya Sisa Yang Belum Diambil Berarti Menyicil Gitu Jadi Sudah Lebih Dulu Kita Sudah Curi Start Dulu Terus Untuk Rasanya Di Online Ini Gimana Nih Terus Kan Itu Pengalaman Laku Offline Terus Rasanya Di Online Ini Gimana Kalau Rasanya Kuliah Online Pastinya Berbeda Banget Sama Kuliah Di Offline Kampus Kita Pagi-pagi Saya BRT Jadi Pagi-pagi Naik Bis Sampai Pulangnya Juga Rewa Rewi Gitu Kepanasan Jadi Sebenarnya Beda Beda Banget Dan Kalau Diperbandingin Pastinya Tetap Enak Offline Jadi Kita Bisa Dulu Waktu Kita Masih Masuk Kita Juga Bisa Punya Teman Langsung Kita Punya Teman Karena Kalau Offline Kan Kayak Etika Pasti Teman-temannya Belum Berah Ketemukan Ketemunya Virtual Ketemunya Digimit Ya Sekarang Kayak Gitu Udah Jarang Ketemu Terus Tapi Ada Positifnya Kayak Kita Di rumah Jadi Kita Bisa Lebih Berpikir Positif Kita Jadi Lebih Kreatif Gitu Dengan Berada Di rumah Tanpa Harus Riwari Balik Kemana Pun Gitu Jadi Bisa Memaksimalkan Waktu Juga Di rumah Sendiri Terus Aku Tanya Yang Tadi Program Early Intech Itu Kamu Kan Masih offline Tadi Itu Kamu Tetap Ke kampus Atau enggak Iya Ke kampus Jadi Kita Kan Waktu itu Saya Penerimaan Itu Pengumuman Seleksi Diterima Itu Bulan Akhir Akhir Bulan Maret Kemudian April Kita Ada Technical Meeting Buat Cari Jadwal Terus Menentukan Resen Siapa Jadi Terus Waktu Pertengahan Bulan Mei Itu Kita Sudah Masuk Ke Program Early Intech Itu Jadi Disitu Kita Ada 17 Mahasiswa Jadi Satu Kelas Ada 17 Mahasiswa Itu Gabungan Kalau Dulu Masih Gabungan Dari Seluruh Prodi Dari S1 Akutansi S1 Akutansi S1 Management Dan D3 Akutansi Itu Gabung Jadi Kelasnya Seru Menyenangkan Juga Enjoy Juga Intense Karena Memang Mahasiswanya Masih sedikit Waktu itu Karena Program Baru Jadi Bisa Menerima Pelajaran Dengan Baik Dosen-dosennya Juga Yang Dipilih Adalah Dosen Yang Berat Baik Juga Jadi Seru Waktu Itu Punya Temen Juga Dari Prodi Lain Gak Hanya Berkutik Di D3 Aja Tapi Ada Kenangan Dari Anak Manajemen Juga D3 Sama D3 Terus Berarti Terasa Banget Ya Antara Offline Dan Online Tapi Walaupun Begitu Kita Tetap Nikmati Kita Tetap Menyadari Karena Semua Itu Harus Kita Lalui Dan Kita Jalankan Terus Untuk Faradila Sendiri Untuk Etika Sendiri Untuk Etika Sendiri Ini Kan Belum Pernah Offline Outline Dari Awal Mendaftar Gak Sih Gak Pertama Kali Tapi Tetap Ketemu Tenggak 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 Ketemu Dari Awal Mendaftarnya Udah Online Terus Bahkan Pekta Pekta Pun Juga Online Terus Gimana Kesannya Dari Etika Sendiri Dua Pegainya Terus Sebenernya Pengen Offline Kan Yang Namanya Mapa Gitu Kan Pengen Tasain Gimana Kuliah Gimana Yang Katanya Asik Yang Katanya Bisa Kesana Kesini Beda Sama SMA Gitu Gimana Gimana Gitu Tapi Gimana Lagi Masih Pandemi Jadi Belum Bisa Offline Tapi Gak Beda Sama Kalau Didenger Gak Beda Sama Offline Fasilitasnya Juga Desen Yang Bisa Mengajar Yang Profesional Mengajar Terus Desennya Juga Bisa Memfasilitasi Kita Gitu Mbak Tetap Dapat Buku Walaupun Kita Di rumah Buku Tetap Sampai Sampai Di Kita Ada Pengiriman Buku Ada Dari Fakultas Ekonomi Sendiri Terus Ada Juga Mbak Dosennya Mbak Mungkin Dia Dibekali Jadi Ada Plafon Plafon Kayak Sim Nisula Kayak Apa Ketep Plafon Jalan Gitu Plafon Nya Sudah Menukung Iya Alhamdulillah Sudah Mendukung Simba Terus Tadi kan Kita Udah Bicara Biasiswa Terus Gimana Di Biasiswa Tersebut Itu Banyak Gak Sih Anak Anak Yang Terima Atau Kuotanya Itu Banyak Atau Sedikit Kalau Dari KIP Sendiri Itu Kayaknya Dari Dulu Sedikit Sedikit Mbak Yang Dari Nisula Kesertau Aku Tidikit Gak Sampai 100 Gak Sampai Tapi Alhamdulillah Tahun Ini Kekuatanya Ditambah Mbak Kayaknya Jadi Berapa Seratus Sekian Yang Bisa Masuk Dari Biasiswa KIP Sendiri Itu Dari Semua Jurisan Dari Semua Prodi Itu Ada Seratusan Alhamdulillah Itu Ditambah Lagi Semoga Kedepannya Bisa Ditambah Lagi Simba Amin Terus Untuk Yang Biasiswa CSR D3 Akutansi Ini Berapa Kalau Biasiswa CSR D3 Akutansi Ini Kuotanya 5 Orang Tapi Setiap Tahun Pasti Ada Pertambahan Bukan Pertambahan Tapi Setiap Tahun Memang Dibuka Biasiswa Itu Jadi Selalu Ada Jadi Gak Usah khawatir Teman-teman Kalau Mau Coba Di Tahun Depan Atau Selanjutnya Lagi Kita Pasti Punya Biasiswa D3 CSR Yang Menggratiskan Biaya Kuliah Dari Awal Sampai Lulus Nanti Berarti Walaupun Ini Masih Kelas 2 SMA Belum Lulus Nih Gak Usah khawatir Ya Untuk Biasiswa CSR D3 Bisa Ancang-Ancang Dulu Cari Infonya Cari Syarat-syaratnya Ketentuannya Apa Aja Bisa Kumpulin Dari Sekarang Biar Besok Ketika Udah Mau Masukkan Udah Siap Tinggal Mendaftar Oke Tadi Gampang Banget Ya Teman-teman Untuk Syaratnya Untuk Ketentuannya Juga Gampang Cara Mendaftarnya Juga Gampang Terus Rasanya Beliau Beliau Kuliah Di Unisula Juga Positif Banget Kesannya Terus Untuk Syarat Untuk Rasanya Juga Enak Fasilitasnya Juga Masih Sama Terus Untuk Tips And Trick Juga Bisa Kalian Raih Sendiri Terus Silahkan Kalian Yang Masih Di Rumah Masih Bingung Cara Mendaftarnya Silahkan Kalian Daftar Di www.pmb Unisula .ac.id Dan Jangan Lupa Follow Instagram Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisula Di Instagram Yaitu At F.A. Unisula Dan Instagram Unisula Yaitu Your Unisula Terus Kiranya Ada tambahan Gini Dari Etika Dan Faradilla Untuk Pesan Untuk Teman-teman Yang Belum Mendaftar Ke Unisula Supaya Beliau Mendaftar Dan Semangat Untuk Mendapatkan Biasiswa Tersebut Kalau Dari Aku Pertama Unisula Universitas Terbaik Terbaik Universitas Islam Terbaik Di Jawa Tengah Pastinya Sebagai warga Jawa Tengah Sendiri Aku juga Bangga Bisa Masuk Unisula Apalagi Unisula Sudah Terakreditasi A Baik Itu Universitas Maupun Prodi Di setiap Fakultasnya Jadi Jangan Raku Buat Daftar Di Unisula Karena Fasilitas Yang Diberikan Pun Juga Baik Teman-temannya Juga Ramah-ramah Dosen Pengajarnya Juga Baik-baik Terus Untuk Etika Bagaimana Kalau Dari Aku Buat Teman-teman Yang Masih SMA Yang Masih Belum Daftar Di Unisula Cepat-cepat Ya Daftar Di Unisula Karena Pendaftarannya Juga Sudah Buka Ya Sudah Buka Bermang Satu Jadi Di Unisula Kan Banyak Program Program Yang Benar-benar Menarik Buat Kita Nah Itu Misal Program Dual Degree Study Exchange Bermanfaat Sangat Buat Kita Terus Kita Dapat Ilmu Agama Disini Kayak Ilmu Tambahan Gitu Lah Gak Cuman Di Dunia Tapi Akhiratnya Juga Dapat Itu Poin Plus Unisula Terus FA Juga Punya Lima Nilai Dari Fakultas Ekonomi Sendiri Halifas School Apa Haji Lima FA Itu Yang Pertama Kooperation Terus Amanah Terus Adil Terus Inovatif Sama Yang Terakhir Berjawab Kepemimpinan Jadi F.E. Unisula Itu Juga Punya Nilai Sendiri Jadi Dengan Nilai Kelima Nilai Unisula Tersebut Teman-teman Lulus Dari F.E. Unisula Ini Tidak Hanya Membekali Dengan Ilmu Tapi Teman-teman Bisa Mengaplikasikan Ilmu-ilmu Tersebut Iya Betul Sekali Nah Setelah Kita Sudah Mengusik Mengusik Musik Biasiswa Biasiswa Tersebut Teman-teman Sudah Taukan Untuk Syaratnya Sudah Tau Cara Mendaftarnya Sudah Tau Fasilitasnya Teman-teman Tinggal Mendaftarkan Diri Kalian Ke www.pmbunisula.ac.id Dan Jangan lupa Follow Instagram Fakultas Ekonomi Unisula Ft Underscore Unisula Dan Your Unisula Untuk Instagram Unisula Nah Mungkin Itu saja sih Yang bisa Saya berikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih semboyan lagi nih Mbak Biar semboyan Unisula Agamayes Prestasi Oke Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa